Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel koreancom Dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone Oke ini dia box paketan kita kali ini Dan langsung saja kita bongkar Let's go Oke ini dia box paketannya Dan langsung saja kita bongkar ya Oke ini dia box smartphone nya Tipis banget, ya kayak iPhone Samsung ya memang saingannya iPhone sih Dan disini masih ada Apa, anggap lah green pill Kalau di iPhone ini ada tulisan Do not accept if cell is broken Cousin cell package Oke disini kita dapat bonus Non-stop Kartu X is ok Kita buka plastiknya dulu guys Oke yang kita ambil yang warna lilac Namanya ini lilac Nah dan yang ini tulisan Galaxy A35 nya 5G Dan ini dari depannya tampilannya keren banget sih Total kuota 125 GB Di bagian kirinya 35 5G Kanannya kosong Dan di bagian bawahnya disini Awesom lilac Wih warnanya ini yang lilac ya 8 plus 256 GB Oke dan sekarang kita buka Segelnya Wih ini segelnya disini buka Nah ini keras yang gak kayak di iPhone yang mudah dibuka Nah ini keras yang gak kayak di iPhone yang mudah dibuka Tembel banget ini Segelnya oke Setelah itu kita Voltin Ya Kayak gini doang Ini ada box kecil guys Yang disini ada SIM trajectory Projector Dan disini ada manual Oh ada Manual bug dan juga Kabel charger Kabel charger gitu doang sih Type C Itu type C Ya Ini sudah meniru gayanya iPhone sih Tanpa chargeran Oke dan disini Kita dapat banding Dan kita ke smartphone nya Wih Plastiknya juga premium guys Eh bukan Kalau dulu kan plastik ini Bukan plastik tapi kertas guys Bukanya ada disini ya Nah Kayak gini Wih Mantap warnanya guys Wih Dan ada lengkungan nya Disini ada lengkungan nya guys Keren Dan Seperti biasanya Samsung itu Ngasih kita Ini ada plastiknya bagian kini Disini Yang kanan kiri atas bawahnya juga Wih Oke Dan mungkin ini aja sih yang kita dapatin Kalau kita beli Samsung A35 Oke kita penggirin dulu guys Dan kita ke smartphone nya Nah wih Kalau kita lihat desain nya ini Di bagian depannya Bezel nya masih tebal sih Menurut saya Ini masih tebal Dan kalau kita bahas di bagian sisi-sisinya Di bagian kanan nya Disini ada tombol on off Dan juga tombol volume up down Dan ini melangkung ya Bagian disini melangkung Ini tombol Biasanya di bagian tombol ini Malah ke dalam biasanya Cekung ke dalam ini Malah menunjol keluar Di bagian atasnya disini ada microphone Dan juga disini ada Sim tray Kita lihat sim tray nya Sim tray nya Dia model nya hybrid ya Ini sim 1 Dan disini Bisa SD card atau sim card lagi ya Atau teman-teman bisa pakai E-SIM sih sebenarnya Dan di bagian sisi kirinya Disini kosong ya Dan di bagian sisi bawahnya Disini ada microphone Dan grill speaker Oke Dan sekarang Kita setting-setting bentar Dan pada saat awal kita aktifin smartphone nya Yang internal nya 256GB Ternyata sudah kepakai 17,41GB ya Lumayan kecil sih Gak nyampe 20GB Mantap Oke ini dia smartphone nya Dan saya sudah setting-setting bentar Kalau kita lihat dari desainnya sih Cakep banget ya Ya teman-teman bisa lihat sendiri sih Oh ya ini belum saya keletekin Kita keletekin dulu Warna lilac nya kayak gini ya Dan ini Kalau kita lihat desainnya Kan memang dari Samsung itu Dari dulu konsisten Dengan kamera yang berjajar 3 Kayak gini Baik yang seri ultra Atau yang apalah Kalau yang lainnya ada di tengah Ada yang piring Atas segala macem Bolat dan segala macem sih Kalau Samsung sih Tetap konsisten ya Jadi kalau teman-teman itu Lihat sekilas Samsung pasti modelnya Oh kayak gini Samsung Kayak gini Samsung Oke Dan di bagian depannya ini Samsung masih konsisten Di bawah yang harganya 5 jutaan Ya kayak gini sih Bezelnya masih tebal Jadi kalau teman-teman pengen Yang bezelnya agak tipis Itu yang harga 5 jutaan ke atas sih Terutama yang seri S ya Itu biasanya lebih tipis Dan sekarang kita bahas Di bagian variannya dulu Sebenarnya ini variannya ada 2 sih Ada yang RAM nya 8GB internal 128GB Tapi saya cek di linknya itu Ternyata nggak dijual sekarang Ya mungkin dulu ada Tapi sekarang sudah nggak dijual katanya Dan ada juga yang varian RAM 8GB internal 256GB yang saya beli ini Saya dapetin harganya sekitar Ya 4 juta 700 ribuan Ya ada dapat cashback juga Ini sebenarnya Kalau di harga resminya 4 juta 999 ribu Kalau yang internal 128GB itu Harganya sekitar Ya 4 juta 499 ribuan sih Beda 500 ribuan kayaknya Ya segitu kalau Android sebiasa Dan kalau kita bahas di bagian varian warnanya Ini warnanya ada 3 varian warna Kalau di link Nah ini tuh ada yang 4 varian warna ya Tapi yang saya lihat di linknya Samsung sekarang Cuma 3 Kalau dulu mungkin nggak tahu Ada yang warnanya Ice Blue Lilac Navi Dan Lemon Yang saya ambil ini yang Lilac ya Warnanya kayak rainbow gitu ya Ungu Tapi agak rainbow gitu Dan sekarang kita bahas di bagian bodinya Bodinya ini menggunakan kaca ya Ini cakep sih sudah menggunakan kaca Dan frame nya ini masih menggunakan plastik Dan bahas nonjol kayak gini ya Kalau biasanya di tombol ini kan Cekung ke dalam Ini malah di bagian tombol yang ditonjolin Dan sekarang kita bahas di bagian layarnya Ini layarnya ini sudah menggunakan layar Super AMOLED Yang ukurannya itu 6,6 inch Resolusinya Full HD Plus Yaitu 1080 x 2340 pixel Sedangkan di rasionya ini 19,5 banding 9 Reverse set nya mantap di 920Hz ya Dan untuk kecerahannya Sampai 1000 nits Di bawah 3 matahari Terang banget Untuk proleksinya Dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus ya Jadi dia aman Untuk secrete ya Untuk baret-baret itu lebih aman Dan dia juga ada Always on display nya Karena dia sudah menggunakan AMOLED Dan untuk keamanannya Dia ada 2 keamanan Yang pertama dia Ada face unlock nya Yang lumayan cepat Dia juga ada fitur ketuk 2 kali Untuk menyalakan layar Dan mematikan layarnya Dan dia juga ada Fingerprint nya yang under display Dan dia pakai optical ya Pakai optic gitu Dan dia juga memiliki IP67 Yang tahan air Dan juga debu ya Dia bisa dibuat renang Bisa dicelupin ke dalam air Sedalam 1 meter 30 menit ya Ya lebih dari situ Nggak tahu Tapi walaupun Sudah ada IP67 nya Saya saranin Nggak dicelupin ke dalam air sih Karena Nggak termasuk garansi Kalau sudah kena air biasanya Walaupun ada IP67 nya Dan sekarang kita bahas bagian Android nya Di Android nya menggunakan Android 14 Dan interface nya menggunakan YUI 6.1 ya Ya Samsung itu biasa Ada selalu dapat update sih Bisa sampai 3 tahun ke depan Biasanya Bahkan ada yang sampai 5 tahun ke depan Ya standar lah Untuk prosesor nya Dia menggunakan prosesor dari Exynos 1380 ya Yang sudah 5 nanometer Yang didukung dengan RAM 8GB Internal 256GB Yang mana kalau kita lihat Di Antutu Baseball nya Dia mendapat 630 ribuan Masih kurang ngebut sih Di harga 4 jutaan Kalau merek-merek lain Sudah ada yang hampir 1 jutaan Bahkan 1 jutaan ya Ya gokil sih Tapi yang standar Samsung kayak gitu Yang penting ada aja sih kayaknya Karena Samsung itu Peminatnya sudah banyak Dengan software yang Begitu clean Krill Dan juga mulus sih Dan untuk sensor-sensor nya Dia lumayan lengkap sih Kalau kita lihat di sensor box Dan yang absen Cuman 2 aja Dan standar sih Kayak sensor tekanan Juga sensor suhu Sensor magnetik Dia juga ada sih Untuk gyroscope nya Dia lumayan agresif kayak gini Lumayan gerak sih Dan untuk lain-lain Dia ada bluetooth 5.3 NFC sudah ada Speaker sudah steril Yang mana kalau teman-teman Pengen dengerin suaranya Seperti ini Dan sekarang kita masuk Di bagian baterai nya Baterai nya dia berkapasitas 5000 mAh Yang chargernya Gak dapat charger Jadi kita harus beli charger Bisa mendukung sampai 25W ya Dan ketika kita coba Buat nonton youtube Selama 1 jam Dia baterai nya berkurang 9% Ya standar lah Gak begitu awet Dan gak begitu boros Dan ketika kita coba Ngecas dengan charger 20W dan Samsung Dia 1 jam bertambah 64% 64% nya lumayan lah Ya kayaknya butuh Sampai 1 jam setengah Ya baru Full ya Atau 2 jam kayaknya Oke dan sekarang Kita bahas di bagian Kameranya Di bagian belakang ini Ada 3 kamera Yang mana kamera utamanya Dia bersolusi 50MP Aperture F1.8 Wide Ada OIS nya ya Mantap Dan ada 8MP Aperture F2.2 Ultra Wide Dan satu lagi Ini kamera gimmick ya 5MP Aperture F2.4 Macro ya Dan untuk kamera depannya Dia bersolusi 13MP Aperture F2.2 Wide Dan kalau kita lihat Di setting-setting kameranya Sini ada mode foto Yang bisa ke 0,5 0,5 Biasanya 0,6 Di Android itu 0,6 Ini 0,5 Cakep guys Dan disini Ada 2 kali Sampai zoomnya 10 kali ya Dan disini Juga ada mode portrait Mode seru Nah disini Juga ada mode video Perekaman videonya Bisa sampai USD 60fps Atau 4K ya 4K 60fps Mantap sih Dan di kamera depannya Kita coba lihat Dia bisa sampai Wih sama Tapi disini 30fps ya 4K nya ya Oke mantap sih Dan disini ada mode lainnya Di lainnya disini Ada mode pro Pro video Malam Makanan Panorama Macro Gerak super lambat Gerak super lambat Gerak lambat Hyperlapse Dan ambil sekali Itu aja sih Dan untuk perekaman video Dan kita akan tes Durang terbuka Let's go Ini dia perekaman kamera belakang Dari Samsung A35 5G ya Kalau kita lihat di layar Si stabil Smooth Kita bisa ganti Ke 0,5 nya ya Tapi dia ada jeda gitu ya Dan pindah ke zoom Bisa zoom sampai 10 kali Dan masih agak stabil gitu ya Kita ganti ke kamera wide Dan kita coba buat lari Kita ganti ke ultra wide nya 0,5 nya kayak Apakah selebar Samsung Eh iPhone ya Kita coba buat lari Sestabil lah pak Oke Dan ternyata Kalau pakai 4K Dia Mentok di 30fps ya Bukan 60fps Ya saya kira bisa sampai 60fps ya Kita coba buat lari Dan yang bisa 60fps ini Cuma di 1080p 30fps ya Tapi gak apa-apa lah 20fps Dan ini dia perekaman kamera depannya Dari Samsung A35 5G Natural banget sih Mungkin saya kucel kayak gini Dan dia canggihnya Kalau di Samsung itu bisa Langsung ganti ke kamera belakang Atau kamera depan kayak gini Tanpa di stop kameranya Jadi tanpa di jeda Eh tanpa di jeda Tanpa di stop Jadi gak usah stop Ganti Tapi perpindahan lensanya itu Lama banget sih Pindah lagi Pindah lagi Dan kamera depannya lagi Ini kita coba buat lari Wih Layar stabil tuh Dan ini resolusi 4K Di kamera depannya Wih Teman-teman bisa lihat WSD-nya Memang gak terlalu terang ya Karena mataharinya Lagi kena mendung Tapi cakep loh Tuh Ini HDR-nya keren Kelihatan banget Di bagian atas itu Awan-awannya Wih Langitnya juga Biasanya kan putih semua Kalau HP-HP Tanggung kayak gitu Cakep Oke ini dia Perekaman kamera belakang Dari Samsung A35 5G Wih Keren banget sih Ini terang banget sih Kita coba ganti Ke ultrawidenya Apakah terang ini ya Dan masih terang banget sih Walaupun mungkin Resolusinya Sudah berkurang Dan Ada jedanya itu ya Nah itu Suara saya pasti Terpotong Karena Ada jedanya kita Bisa yang gak berhenti Ngomongi Pasti kepotong lagi Kepotong Nah Kita coba Putar Untuk kamera depannya Kayak gini Duh Kok agak merah gitu ya Warna kulit saya Teman 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 BisaNCar Tentu Kamera depannya Kayak gini Kalauược light Malam malam Cakep sih Walaupun agak burik gitu Tapi Lumayan lah Kita coba Putar kamera belakangnya Kalau kita gunakan Kamera belakangnya Sepercape Selfie kayak gini Oke menasih M renewed untuk kamera belakangnya dan ini dia ultrawide nya cakep dan untuk hasil-hasil lututnya sih untuk kamera depannya cakep banget ya tapi warnanya agak kekuning-kuningan kayak iPhone gitu ya cakep sih untuk kamera belakangnya ini agak cool gitu ya beda dengan kamera depannya karakternya tapi ini cakep sih kayak Samsung ya dan ultrawide ini white banget keren banget sih dan untuk mode portraitnya ini lumayan rapi sih menurut saya sih lumayan rapi untuk zoomnya standard sih 10 kali doang dan untuk kamera utamanya dan kamera ultrawide nya ini karakternya masih sama warnanya tapi untuk kamera makronya ini jauh banget sih warnanya dan kalau kita bandingkan ultrawide nya dengan Samsung S23 Ultra Samsung Ali 35 ini white nya kurang white nya dan ultrawide nya kurang banget ya bandingkan kalau Samsung S23 Ultra ini 0,6 sedangkan Samsung A35 ini 0,5 tapi lebih white Samsung S23 Ultra sih kalau kita gunakan malam-malam ini cakep banget sih baik kamera depannya kamera belakangnya terang banget cuma kamera ultrawide nya agak gelap gitu ya tapi cakep sih dan kamera makronya kalau malam-malam juga masih oke tajem kalau kita gunakan mode malamnya malah aneh gitu ya muka saya aja yang terang dan kalau kita bandingkan dengan kamera mode malamnya ini ya cukup membantu aja sih kamera mode malamnya dibanding dengan ultrawide nya yang agak gelap gitu ya oke itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan dari Samsung A35 bagaimana teman-teman suka enggak kalau menurut saya untuk perekaman hasil videonya ya dia natural banget sih oke ya buat teman-teman yang suka merekam video dengan mode natural dan juga videonya juga mulus cakep bisa puter balik depan belakang keren banget sih di Samsung ini apalagi desainnya ini yang mainstream banget ya bukan anti mainstream tapi mainstream banget dari dulu kayak gini sih Samsung dan warnanya cakep banget dengan harga 4 jutaan apakah recommended menurut saya sih masih recommended walaupun pesaing-pesaingnya atau kompetitor lainnya di harga segini itu ya prosesornya sudah ngebut banget ya ini masih 600 ribuan kalau kita lihat dari Antutu Bestmarknya tapi sekedar Antutu ya sekedar angkasa aja sih walaupun ya walaupun memang banyak yang lebih ngebut dari ini untuk pakaian sehari-hari Samsung itu memang paling recommended ya cakep dan kalau kita bahas di bagian kekurangannya ya mungkin kurang ngebut aja sih lain-lain hmm cakep sih ya mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami jangan lupa yang buru-buru silahkan tekan tombol subscribe kalau suka di like kalau nggak suka di abaikan saja sampai jumpa di video unboxing berikutnya Assalamualaikum Wr Wb 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 Assalamualaikum Wr Wb